jamaah yeee oh jamaah yeee alhamdulillah alhamdulillah jamaah masih di islam itu indah masya Allah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema doa penghindar segala bentuk bencana dan musibah di dalam hidup masya Allah tadi di segmen sebelumnya udah dibahas doa untuk mencegah dari musibah dan bencana kebakaran yang kedua doa agar hujan segera turun dan kemarau panjang segera berhenti nah selanjutnya tadi saya udah sedikit tipis-tipis bahas sama Ustaz Cam kemarin saya berasa gempa nah ternyata bener kan ada videonya nih mengenai gempa bumi yang besarnya 5,9 skala Richter yang guncang Banten yuk kita saksikan sama-sama videonya silahkan informasi seputar gempa bumi yang terjadi siang hari ini kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 yang terasa di wilayah Jakarta Bogor dan sekitarnya pada siang hari gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Banten getaran tersebut terasa hingga wilayah Jakarta Bogor dan sekitarnya menurut keterangan BMKG gempa berpusat di Muatebinuangan Banten dengan kedalaman 53 km waduh bener kan dan ini gempanya bertempatan pada saat kita merayakan hari 17 Agustus siang hari lomba balap karung makan kerupuk kok berasanya lebih susah ternyata bener nah Ustaz Cam apakah gempa bumi ini menjadi salah satu apa ya alarm atau pengingat bahwa bumi kita nih makin tua dan kita mendekati kiamat aduh jadi serba subhanallah baik kita sama-sama buka surah al-wakiah baik silahkan jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala guru-guruku yang dimulakan Allah serta seluruh jamaah yang ada di rumah silahkan dibuka Al-Qurannya surah al-wakiah dimulai daripada ayat pertama A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أصحاب المشأمة المشأمة Al-Quran surah al-wakiah ayat 1 sampai dengan ayat 11 dimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai surah ini dengan memberitakan tentang hari kiamat dan salah satu tanda kiamat yang besar nanti adalah ketika terjadi gempa bumi yang mana kalau sekarang ini gempa buminya belum merata ada gempa di Banten Jakarta enggak kena ada gempa di Sulawesi Kalimantan enggak kena Kalimantan gempa Sulawesi enggak kena belum merata di Indonesia gempa di Amerika enggak gitu subhanallah tapi kalau di hari kiamat nanti itu gempanya merata semua sampai-sampai gunung-gunung berubah menjadi batu-batu kecil dan hingga menjadi debu yang berterbangan saking kencangnya ataupun kerasnya gempa di hari kiamat namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketika bumi berguncang itu adalah pengingat bagi kita semua di masa Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an-ur-doh di masa baginda Nabi sallallahu al-assalam mereka semua adalah orang-orang yang bisa berbicara langsung kepada tanah itu kepada bumi tersebut agar berhenti berguncang karena di atasnya masih ada orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala lalu ada doa yang diajarkan dan Nabi sallallahu al-assalam pun membacanya daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengajarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada hal-hal berikut ini Allahumma Allahumma inni a'udzubika a'udzubika min zawali min zawali ni'matik ni'matik wa tahawwuli wa tahawwuli a'afiyatik a'afiyatik wa fujatih wa fujatih ni'matik ni'matik wa jami'i wa jami'i sakhatik sakhatik ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu daripada lenyapnya ni'matmu ni'mat dunia dan ni'mat akhirat dan daripada beralihnya afiyah keselamatan menjadi siksamu subhanallah baik di dunia ataupun akhirat dan daripada datangnya siksamu bencana yang mendadak datangnya gak ada orang yang siap-siap mau gempa gak ada subhanallah ataupun ada orang yang melakukan persiapan daripada struktur bangunan itu masya Allah ada persiapan juga tapi diantara kita banyak yang tidak siap-siap Allah masya Allah doanya bagus sekali terima kasih usaha masyarakat buat tepuk tangan dulu buat guru kita usaha masya Allah ini masya Allah hari ini penting banget temanya mengenai doa doa yang luar biasa selanjutnya kita akan dapat juga doa dari ustadh maulana usad masya Allah kalau bicara soal usad maulana aku liatnya sosok yang kuat usad masih inget gak waktu ditinggal sama uminya anak-anak sedih gak ya sedih tapi kok usad gak pernah keliatan sedih padahal kita itu sebagai manusia pasti takut kehilangan anak, orang tua pasangan, harta dan segala macam move onnya pasti susah nah usad maulana ada gak sih doa agar kita tuh cepat move on dari berbagai macam musibah kehilangan di dalam hidup kita masya Allah silahkan guru baik, bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang di rumah yang lagi nonton ayo semangat ketika kita kehilangan harus move on kenapa? karena ada yang harus kita jalani karena ingat ibadah yang tertinggi adalah baik sangka atas ujian itu bisa jadi ketika dia beliau berangkat meninggalkan kita justru contoh dia sakit terus meninggal yakinlah mereka sudah sembuh mereka sudah sembuh karena udah dihilangkan penyakitnya mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan ayo kita baca bareng-bareng doa supaya kita bisa mukon ketika diuji bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi inna lillahi wa inna wa inna ilaihi raji'un ilaihi raji'un Allahumma Allahumma ajirni ajirni hi musibati fi musibati wa ahlif wa ahlif li ahairan li khairan minha artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali ya Allah minta ya Allah karuniakanlah kepada aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik jadi meskipun diuji meskipun kehilangan tetap berharap kebaikan dan tetap mengharap supaya diganti kayak yang lebih baik mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan ujian yang terbesar itu ketika ujian keimanan sebenarnya jangan sampai kita kehilangan justru imannya juga hilang justru dengan kehilangan itu dinaikkan seseorang wanita yang lagi tawab sambil tersenyum Muhammad bin Idris Iman Shafi'i melihatnya berkata ini wanita ini bahagia banget kelihatannya tawab sambil tersenyum bahagia mungkin dia tidak punya masalah tiba-tiba ditanya ditungguin sampai selesai tawab habis itu ditanya wahai wanita hebat banget kamu apa kata wanita itu eh tahulah saya ini adalah orang yang paling banyak ujiannya anakku meninggal suamiku meninggal anak bayiku meninggal anakku di salju meninggal bahkan anakku satu pun meninggal karena diterkang singa bayangkan anak bayinya kena air panas anaknya jatuh yang disana karena kaget suaminya capek kelelahan meninggal kemudian apalagi anaknya disembeli sama saudaranya kemudian anak satu diterkang singa di hari yang sama tapi boleh mengembalikan kepada Allah maka kekuatan yang terhebat adalah ketika ketika kita di uji kembalikan kepada pemiliknya ini berarti tadi doanya bagus banget boleh diulang sekali lagi gak usah maulana bisa semua bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi inna lillahi wa inna hilai wa inna ilaihi raji'un raji'un Allahumma Allahumma ajerni ajerni fi musibati fi musibati wa ahlif wa ahlifli wa ahlifli wa ahlifli airan minha airan minha jadi kita kembalikan kepada Allah baik terima kasih usah maulana butuh tangan dulu buat guru kita usah maulana masya Allah usah maulana tuh memang sosok yang tegar gak pernah keliatan sedih saya selama kenal beliau selalu senyum masya Allah baik jamaah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tapi sebelumnya ada berita yang sangat menyedihkan ini datang dari berita di Malaysia yaitu ada 10 orang tewas yang lagi di jalan raya itu tertimpa pesawat yang jatuh yuk kita sama-sama saksikan videonya silahkan aduh namanya takdir kita gak tau ya kadang kemarin tuh temen saya cerita katanya ah saya takut kalau misalnya kecelakaan kalau naik kereta kemana ada cerita kereta gitu ya saya gak mau duduk di depan takut jadi korban duduknya pengen di tengah lah padahal dimana aja kalau udah takdirnya bisa dateng ya nah ada gak sih doa terbaik supaya kita itu bisa terhindar dari keburukan atau kecelakaan saat di jalan karena kan kita takut banget terjadi seperti di tayangan silahkan Habib makanya setiap kita keluar ibu-ibu semua pemerintah kita selalu menyerahkan diri kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita baca doanya doanya ringan kita ini kadang meninggalkan sunnah yang kecil ngejur sunnah-sunnah yang besar padahal itu kalau istiqomah masya Allah apa doanya subhanal ladih subhanal ladih subhanal ladih sahar lana sahar lana hadha wama kunna lahu mukrinin wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun bu belum hafal doanya nanti insyaAllah kita baca lagi tapi terkadang orang itu mikirin sunnah yang besar kadang yang kecil ditinggalkan juga waktu di kendaraan dia baca doa itu tapi terkadang doa keluar rumahnya dia lupa ya bismillah hitawakaltu alallah itu doa keluar rumah jadi jangan lupa doa keluar rumah juga masuk atau doa masuk rumah juga bagus kalau dibaca assalamualainah wa ala ibadillah hissalihin jadi kita baca lagi doanya kita baca subhanalladhi subhanalladhi sahar lana sahar lana hadha wama kunna lahu mukrinin wama kunna lahu mukrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina la munqalibun la munqalibun yang mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menundukkan kami artinya di tempat kita berjalan bumi padahal sebelumnya kami tidak mampu makanya semuanya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah habib doanya bagus banget ini pas banget buat jamaah yang di rumah yang mau pada kerja ya pas banget masya Allah jangan lupa dibaca doanya doa setelah mau keluar rumah juga masya Allah baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya tetap di islami tindah jamaah o jamaah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati